Ya, ada pertanyaan tentang boleh gak zakat mahal, zakat duit, kita berikan ke mustahik dalam wujud sembako. Karena mungkin ada pertimbangan, kan ada orang gak bisa megang duit. Ada mustahik kita kasih duit zakat, habis 40 sak doang. Ya kan, jadi sayang-sayang. Baik, di dalam kitab Imam Ibn Kudamah Al-Mukni, dia mengurai ada tiga pendapat tentang masalah mengubah duit zakat menjadi barang. Pertama yang mengatakan terlarang secara mutlak, sama sekali gak boleh. Duit ya duit, keluarinnya. Dia punya tabungan, bentuknya duit, keluarin zakatnya duit, yang menerima mustahik juga duit. Terlarang mutlak. Pendapat kedua mengatakan kebalikannya, boleh secara mutlak, silahkan, diubah aja. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, yang pertengahan. Kata mereka, zakat duit itu, mahal misalnya, kita ubah menjadi bahan barang, pokok, segala macam, boleh jika terbukti itu lebih membawa masalah atau manfaat. Yang saya katakan tadi, ada orang tertentu, mustahik tertentu yang tidak cakep megang duit. Harusnya bisa dipakai buat istrinya, buat kebutuhan, dihabisin buat suaminya hanya untuk beli pulsa atau beli rokok doang misalnya. Nah, daripada seperti itu, ya maka disilahkan dalam bentuk langsung sembako aja. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan begini, ada orang tertentu yang bisa jadi kalau kita berikan barang-barang dari zakat itu, itu lebih bermanfaat. Misal kita berikan, kita jadiin gerobak pengorengannya, tepungnya, supaya dia bisa dagang goreng-gorengan misalnya, dari uang zakat. Target dari zakat adalah supaya mengentaskan kemiskinan. Kita berharap orang yang hari ini mustahik, besok berubah menjadi muzaki, kan idealnya begitu. Gimana caranya? Tentu enggak dengan duit zakat yang amplopan yang isinya cuma 100 perak atau 50 ribu, tapi dengan bentuknya pelatihan-pelatihan. Itu di antara pendapat para fukoha kita ada yang mengatakan seperti itu. Nih Bu, besok ada pelatihan bikin dimsum Bu, Ibu datang ya. Nah biaya acara itu dari uang zakat. Manfaatnya buat mustahik ini. Dengan demikian si Ibu ini tahu cara bikin somai, bikin dimsum dari pelatihan itu. Kemudian juga dikasih modalnya, untuk modal pertama. Supaya dia kemudian enggak lagi menjadi tergantung dengan uang zakat. Ya Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak yang jadi pengurus zakat, panitia zakat, pernah ngalamin enggak ada orang minta zakat ke masjid kita berulang-ulang dia-dia lagi orangnya? Dengan yayasan yang sama, dia-dia lagi orangnya. Kenapa ini terjadi? Karena mohon maaf yang udah-udah kebanyakan zakat itu hanya ngasih amplop isinya cepeh-cepeh. Akhirnya apa? Membentuk mentalitas peminta-minta. Besok dia datang lagi, datang lagi. Kalau kita enggak kasih, dia akan ngambak. Itu masjid berubah ya pengurusnya udah lain kayaknya itu. Kok kita enggak dikasih? Nah ini salah satu solusinya adalah bukan dikasih amplopan begitu. Kita bikin bentuk tadi, pelatihan bengkel buat yang laki. Pelatihan bikin somai buat yang ibu-ibu. Supaya ini uang zakat benar-benar produktif, bermanfaat. Sehingga ini orang-orang bisa berubah menjadi muzaki. Ini saya pribadi lebih jenerung ambil pendapat yang ketiga. Bahwa zakat uang boleh kita ubah menjadi barang. Kalau memang betul membawa masalah buat si penerimanya. Baik, ada lagi.